Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain FIFA Mobile 2022 atau FIFA Mobile 22 ya Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba merafi ya apa Aceh yang ada di game ini Apakah berbeda dengan game eFootball Face Mobile Kita cek sama-sama ya Dan ini adalah tampilan awalnya tadi Dan kita harus kesini tutorial ke bursa transfer Dan tentunya disini banyak sekali pemain ya teman-teman Seperti pemainnya itu banyak banget Dan tentunya keunggulan dari FIFA dibanding invest itu masalah lisensi ya Untuk FIFA pastinya lisensinya itu lebih banyak ya Jadi untuk klub yang dijangkau itu juga lebih banyak Kalau di PES itu ada yang berlisensi atau yang mempunyai lisensi dan ada juga yang tidak ya Dan kita cek untuk settingannya dulu ya Mungkin teman-teman ada yang menantangnya tentang settingannya Kita ke grafik dulu ya Untuk grafik disini ada beberapa pilihan dan ada resolusi, grafis, frame rate, post effect, penonton, effect UI Dan di sini untuk grafik saya ini standar kiri ya Karena HP saya ini sudah spek mungkin kebawah ya Dan di sini untuk grafiknya di settingan sedang Dan untuk resolusi standar frame rate 30 Padahal di PES mobile itu bisa 60 ya Tapi di sini hanya mentok di 30 Dan post effect di sini rendah Dan penonton juga rendah dan effect UI sedang Oke seperti itu untuk settingan grafik Dan di sini ada audio ya Kita cek Di sini ada effect suara stadion Jadi nanti ketika kita bermain itu tidak sepi saja ya Jadi ada semacam effect penonton gitu Lalu di sini ada komentatornya Ada bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Melanda, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Portugis, Brazil, Rusia, Spanyol, Spanyol, Amerika Latin Dan di sini lebih banyak diwandingan eFootball, PES mobile Dan di sini yang mungkin teman-teman suka itu bahasa Arab ya Jadi suasana sepakbolanya itu berbeda ya Dan di sini ada beberapa semacam permainan ya Terus ini ada permainan mungkin bersama bot Saya juga kurang tahu Karena sudah lama nggak main viva mobile Jadinya ini mengulang lagi ya teman-teman Terakhir saya bermain viva mobile itu waktu di SMP Dan sekarang sudah jarang ya Dan ini kita akan memulai lagi untuk pertandingannya ya Saya coba salah satu dulu Ini semacam pertandingan bersama bot Kayak bisa kalau salah itu bisa ditergi ya Karena saya biasanya itu bermain pas mobil Nah di sini sebelum kita mau mulai laga Ini kan ada babak kedua 45 menit Dan ini musuhnya musuh apa ya Entah ini nggak ada tulisannya Dan kita harus menyelesaikan permainan kemahiran ya Jadi kita harus menyelesaikan dulu Kita main Oke di sini kita loading Dan di sini kita mundur dulu ya Oke kita nunggu untuk loadingnya Di sini untuk loading mapnya keren ya Nah di sini kita disuruh menendang Nah untuk menendangnya kita harus swipe gini aja Waduh tinggian dam Oh Agak sulit ini Oke mantap Dari bawah langsung hambruk semua itu kartisnya Nah di sini untuk grafiknya lumayan ya Lumayan banget seperti di game console Tetapi untuk karena di HP saya itu Spek menengah kebawah jadinya Untuk grafiknya kurang optimal Nah di sini kita mulai ya Untuk laganya Di sini skornya masih kosong-kosong Jadi kita bisa langsung bermain gitu ya Nah ini kita mainkan Oke Ini bukan server Ini loadingnya termasuk cepat ya Untuk loadingnya ini Oke kita tunggu Nah ini dia untuk bapak Kedua Nah di sini caranya kita kick off Lalu ketika kita Mengumpan itu bisa lewat umpan itu Atau Kita bisa tap layar ya Misal ke teman kita yang situ Nah kita tap layar saja Jadi lebih enak gitu ya Kalau menurut saya Game Viva itu Lebih enak pakai ini ya Swap Karena lebih Simple saja Jadi kalau pakai Semacam tombol gitu Itu lebih sulit gitu ya Nah itu dia Kita sudah menggunakan Satu kosong Dan kita coba Untuk komentatornya ya Oke kita Keperaskan komentatornya Simon Headloon Ini Nah Offset dong Disini bisa offset juga ya Dan disini yang lebih kerennya lagi itu Ada wajit ya Wajitnya itu ada yang di lapangan Dengan ada yang wajit Wajit hagem garis ya Ya jati Jati Oke Wah hampir saja dong Nah disini kerennya Kita itu bisa mengganti Komen langsung dari sini ya Jadi Gak harus masuk ke Pause gini Itu yang Saya rasakan itu Terang banget di game Prefine Tapi untuk Masalah Gameplay Atau permainan Itu masih bagus Ya Karena kita bisa Semacam Nestor Strategi Dan untuk Firenya itu Seperti di sungguhan Jadi kadang Bisa menggunakan Isalah Ataupun Salah Paseng Gitu Kuh Oke Mantap Ini kita 2-0 Ini siapa Carlos Perez Oke Ini dari Spanyol Oke Pedangannya Sangat hebat Sekali Itu Kalau Saya sarankan Teman-teman Kalau ingin Menandang Menandang Dengan Enak Itu Dengan Slat Caja Dari pada Di tombol Kalau di tombol Itu Kurang Nyaman Nandang Kadang juga Enggak bisa Cool Jadi lebih enak Itu lewat Slat Ya Atau Kalian geser aja Layarnya Wah Hampir Nah Disini Ada juga Pergantian Pemain Oke Dan Di Sebelahnya Kamera Disini Ada Efek gitu ya Pertahan Terus Seimbang Lalu Menyerang Jadi Ini Bisa Kita lakukan Kalau Dipeskan Enggak ada Jadi Harus Manual Kita harus Mencari Sendiri Pemain He Gaw Masuk Dari 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 dan disini untuk jersey dari Barcelona itu sudah yang terbaru ya kalau nggak salah pes yang sekarang juga sudah yang terbaru tapi kalau pes sekarang itu hanya bugnya ya Kak servernya gimana gitu untuk ponaminya Aduh Oke waktu diperpanjang 22 menit saja tapi ini dua menitnya kita enggak tahu ya menit beberapa dan tahu-tahu sudah selesai kita Oke mantap di sini kita menang ya di sini untuk stadionnya juga ke bagus di sini Oke mantap ya dan bagi teman-teman yang ingin bermain pes mobil ini silahkan linknya saya taruh di deskripsi ya jadi sini ada laga lagi ini laganya seperti klub yang tadi ya tetapi ini dimulai dari waktu nol jadi full sembilan ayah ya 90 met itu full kita langsung aja main kalau kalian mau full tanpa salah itu harus di multiplayer ya jadi kapan-kapan kita akan mencoba juga multiplayer tetapi ini saya sedang mencoba dulu merasakan gimana skema di game sifo mobile ini ya ini dia wos mantep ya ada animasinya gini deh meditas itu enggak ada tapi setiap permainan yang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan ya di sini spesial mungkin lagi COVID-19 jadi penontonnya enggak ada aja kayaknya dari spek HP ini nah ini analognya kita bisa otomatiskan ya jadi kita tidak perlu lagi untuk mengatur itu caranya tinggal menekan saja di bagian tengah analog jadi untuk pergerakan pemain itu bisa otomatis ini bisa kalian lakukan jika kalian males menggunakan analog ya atau jika analog teman-teman itu sensitifitasnya itu kurang ya ini itu bisa otomatis dan cara merebutnya tinggal kita arahkan ngecek ke tangan kita ke pemain yang dan memegang pula atau musuh yang sedang pula Oke mantap Foden-foden go double goal ya ini masih mudah kalau sulit bakalan sulit nanti ya oke Foden mantap ini dan disini untuk benteng pertahanan dari tim awan itu masih mudah ya jadinya udah sekali kegulan jadi kita merah oke go lagi kita babat ini nanti untuk komentatornya juga seru ya di sini mantap kalau biasa yang dipasih itu dan jangan mungkin kayaknya kau siapa ya komentatornya yang dipasih seperti di konsolnya kalau dipasih itu kalau dipasih kalau dipasih kalau dipasih kalau dipasih kalau dipasih dipasih kalau dipasih itu ada semua ya Wow hampir aja tuh tuh terbut kembali oke mantap dan itu ada wasitnya keren banget di game default di game test itu enggak ada wasitnya ya jadi wasitnya tiba-tiba muncul dulu kok enggak cool loh terlalu maksudnya orangnya Oh disini ada dev2 itu misal kalian ingin merebut bola itu dua orang dua orang yang ngomongin itu langsung merebut bola atau mempressing yang ke-2 oh hampir dan disini untuk tombol pasnya hanya ada lanjikan game alur game kalau dunia sport ini lalu sini ada volume komentator pengarah lalu untuk komentatornya disini bisa dinonaktifkan atau diaktifkan kalau dipasih itu jika kita menonaktifkan itu bakalan ini hilang atau kehabis itu jadi kita bisa harus menyeluruh lagi hai 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 oke angkat oh hampir tuh di sini ada model kamera ini kamera dua kamera tiga empat Oh hanya empat kamera yang ternak ternyata oke mantap Hai kuh nanti gila kuh lagi teman-teman ini dia untuk replaynya untuk replaynya ini bisa kita play satu kali saja ya dan tidak ada headlight atau semacam rangkuman pertandingan itu enggak ada ya yang di game Viva ini kalau dipasih itu ada dan ini kita sudah mengunggul kedudukan 4-0 jadi mantap jiwa itu kok bisa merah-merah apa ya mungkin teman-teman yang sudah bermain infa lama bisa kalau mulus pengalamannya di kolom komentar ya tuh hampir 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 nah disini akan ada animasi masih mantap ya untuk animasinya dan yang lebih kerennya lagi itu di bagian papan statuian atau di tempat sponsor itu bisa bergerak ya jadi gak hanya polosan aja itu bisa berganti-ganti aduh hampir goal 5-0 warner ini dari Chelsea ya OVR nya disini 84 oke mantap dan ketika kita analognya tidak kita gerakan itu bergerak otomatis ya sama ini jadi mantap banget dan pergerakannya itu tergantung dari kita menyerang atau pertahan atau seimbang dan untuk selebrasinya ini tidak bisa kita kendalikan ya kalau di pas kan bisa kita akserkan gitu ya atau mau selebrasi atau enggak kalau ini sering ga bisa selebrasi gitu dan ngomong-ngomong untuk kendala yang saya share di postingan komunitas itu ternyata masalahnya begini ya ketika kalian login itu pertama jika memakai Facebook itu kalian harus memakai Facebook lagi loginnya jangan ke tamu atau Google Play jadi biar tidak ada masalah seperti itu ya jadi misal kalian pertama kali main itu loginnya pakai Facebook nah kalian login kedua juga harus pakai Facebook nah kalau kalian pakai Google Play juga kalian harus pakai Google Play dan ketika kalian mau memecat yang tamu kalian juga harus memecat yang tamu juga ya walaupun nanti ketika kalian sudah ditamu terus kalian tautan di akun Facebook atau Google Play itu kalau berubah nanti seperti yang saya posting di YouTube komunitas YouTube mungkin itu untuk solusi dari gagal masuk kenapa kok bisa gitu ya dan pengalaman saya juga dulu itu waktu di game Viva Mobile sebelum 2022 ini itu kalau nggak salah masih sama ya tapi saya lupa kalau itu ada semacam permasalahan di situ jadi saya loginnya itu kadang asal ya oke mantap oke mantap oke mantap 9 kosong dari tadi ini musuh belum lancarkan serangan ya di sini jadi masih aman oke oke dan memperpanjang waktu 2 menit oke nah ini berjadi berlangganan andai game ini bisa 60 fps bakalan keren ya dan ini dia untuk akhir perlandingan dari Barcelona versi CIF atau apa lagi yang namanya nah disini nggak ada highlightnya ya atau stas titik stas titik anu perlandingannya itu nggak ada ya jadi kayak ball possession terus operan dan lain-lain itu nggak ada ya disini jadi nggak ada ini jadi kurang realistis saja untuk di bagian gameplay dan mungkin itu saja teman-teman hal yang bisa saya sampaikan dalam bermain game Viva Mobile 22 ini dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke oke mungkin lain kali kita akan bermain lagi game Viva ini kemudian cukup sekian video yang dapat saya kalian dalam pertanyaan kali ini bila ada kekurangan atau salgetah dan menyerah saya akan berhati-hati ke salam Viva Mobile selamat menikmati